Puji Tuhan, Bapak Ibu Suara, renungan firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Keluarga yang kokoh, keluarga yang kokoh. Kita ucapkan bersama dua, tiga, keluarga yang kokoh. Dasar firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ibrani tiga, ayat yang keempat, saya mengajak Bapak Ibu Suara untuk membaca ayat ini bersama-sama. Semua bersuara, dua, tiga. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Kita semua tinggal di dalam rumah, betul Bapak Ibu? Sekecil apapun rumah kita, satu hal yang pasti. Yang membangun bukan orang ecek-ecek, bukan sembarang orang. Sekecil apapun rumah kita, yang dipastikan di sana adalah kita tinggal di rumah yang dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tukang-tukang yang pintar, tukang yang oke. Apalagi kita membangun rumah. Saya sudah banyak berkunjung di jemaah Tuhan di tempat ini, luar biasa berkat Tuhan. Masuk ke gang kecil gitu ya, tapi ternyata rumahnya gede dan bertingkat. Dan yang pasti yang bangun bukan sembarang orang, tapi ahli bangunan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ahli bangunan segala sesuatu adalah siapa? Allah sendiri. Kalau fisik rumah bangunan dibangun oleh seorang ahli bangunan. Nah sekarang orang yang tinggal di dalamnya, kita bicara keluarga. Keluarga, siapa yang membangun keluarga? Ada ahlinya, yaitu Tuhan sendiri. Perancang dan pembangun keluarga adalah Allah sendiri. Inisiatif, kemauan, kehendak dan pelakunya sendiri adalah Allah. Untuk adanya lembaga yang namanya keluarga. Adam diciptakan, tidak baik. Seorang manusia itu seorang diri saja. Ini Tuhan Allah yang berfirman. Aku akan menjadikan baginya. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan bagi dia. Adam dibikin tidurnya, diambil tulang rusuknya. Dan dari tulang rusuk Adam, Tuhan membangun. Firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri membangun seorang perempuan. Yang sepadan untuk si manusia yang namanya Adam. Dan tidak cuma di situ, Tuhan bikin dan Tuhan yang membawa si manusia, perempuan ini dibawa kepada Hawa. Kita pencatat bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tuhan membawa perempuan kepada laki-laki untuk disatukan dalam sebuah pernikahan. Tuhan ada dalam sebuah keluarga. Saudara, berapa banyak di antara kita yang sudah berkeluarga? Tolong angkat tangannya. Yang sudah berkeluarga? Wah, tepuk tangan buat yang sudah berkeluarga? Sudah berapa tahun usia pernikahan Anda? Yang belum? Ya, mari dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang merancang, Tuhan yang membangun. Sudah ada pasangannya? Tinggal tunggu tanggal mainnya. Saya tadi pagi sempat sharing juga bahwa untuk menikah, untuk berkeluarga itu jauh di pemikiran saya. Jadi untuk bicara pasangan hidup saya enggak milih. Tapi Tuhan yang milihkan. Saya sempat sharing tadi pagi bahwa pengalaman, ini saya pengalaman rohani ya. Di dalam doa saya, sementara saya berdoa kepada Tuhan, kebetulan waktu itu sakit dan hujan lebat. Saya berlutut di tempat tidur saya dan sementara saya berlutut, saya lagi enggak mikir apa-apa. Saya melihat di dalam doa saya itu satu gambar yang jelas sekali, yaitu sebuah taman yang indah, yang begitu terangnya dan di tengah taman itu tiba-tiba dari sebelah kiri sini, tiba-tiba lewat jalan gitu ya. Seorang pria muda dan pria itu saya kaget. Pria itu ternyata, ini saudara, mantan pacar saya yang masih imut-imut waktu itu. Saya kaget. Tapi sementara saya melihat itu, saya mendengarkan suara yang jelas Tuhan berkata sampai hari ini saya ingat. Aku menaruh engkau di sampingnya. Aku menaruh engkau di sampingnya untuk menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Saya kaget. Tapi sementara itu saya nangis. Nangis dulu ya, nangis. Tuhan itu kalau berfirman begitu rupa, suara hati ini bisa hancur. Tuhan berbicara. Tapi sementara mendengar Tuhan berbicara saya ini, bingung. Kok aku mau dijadikan penolong? Perempuan kok jadi penolong buat laki-laki itu? Tidak masuk akal. Ini apa ini? Tapi saya nangis terus nangis. Tapi karena, ya saya menaruh dulu itu. Tapi saya keep, saya diem, suara sampai beberapa waktu. Saya bingung dengan hal ini. Tapi beberapa waktu kemudian, di minggu itu ada KKR Yusuf Rony di GPDI Gereja Pantekosta di Indonesia, di Salatiga. Dan waktu itu saya sempat hadir dan saya kaget. Di tengah kotbahnya, Pak Yusuf Rony ini membacakan kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan bagi dia. Saya kaget. Oh, berarti perempuan itu penolong ternyata buat laki-laki. Oh, ini ternyata Alkitab Ferman Tuhan. Oh, berarti waktu itu berarti Tuhan yang ngomong ya. Saya keep lagi. Oh, Tuhan. Kok Tuhan yang ngomong? Oh, tapi kok itu anak pendeta? Jauh dari pemikiran saya. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan menaruh benih cinta itu ada di hati saya. Jadi setiap kali lihat cowok ini, setiap kali lihat, saya enggak kontak langsung, lihat gitu ya. Hati itu biur-biuran. Rasanya biur. Kok ketawa? Sudah ngalamin? Biur-biur. Sampai, kok gini? Enggak. Apalagi itu ketemu di tengah ibadah. Masa ibadah kok ada rasa suka dengan cowok? Tuhan enggak berkenaan. Enggak, enggak. Sampai saya bersembunyi. Saya duduk di belakang, saya bersembunyi di tengah orang-orang yang tinggi. Supaya enggak, saya enggak lihat dia, karena dia pemain keyboard di gereja. Tapi enggak hanya itu di sebuah KKR juga, wah semakin kuat itu rasa biur-biurnya itu semakin kuat. Dan sampai sempat saya pulang. Saya tidak menyelesaikan itu ibadah karena biur-biurnya itu biur-biur banget. Tapi ternyata Tuhan itu menaruh cinta di batin hati ini. Dan itu akhirnya sampai detik ini. Singkat ceritanya, Tuhan melakukan peneguhan-peneguhan dan tiba saatnya dia nembak saya. Langsung kena. Jadi sudah bicara pasangan hidup saya itu enggak sempat milih, enggak sempat berdoa. Tapi inilah yang pertama dan yang terakhir dan luar biasa. Kalau Tuhan yang milihkan sepadan. Amin sudah? Sepadan itu berarti penyocoknya enggak sampai nyocok-cok-cok-cok sampai sakit sekali. Ini Tuhan sudah pilihkan itu rumah tangga itu indah begitu ya. Nah Tuhan ada terlibat dalam pernikahan Anda. Dan yang belum menikah Tuhan akan campur tangan buat pernikahan Anda. Dengan orang-orang yang tepat. Tuhan yang menyediakan orang yang tepat itu untuk Anda. Dan enggak hanya itu. Next. Tuhan ada pengaturan Allah yang begitu sempurna. Ada pengaturan Allah yang begitu sempurna buat keluarga. Teratur, detail, dan lengkap. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Segambar dengan Allah. Terpenting. Terindah. Termulia. Tapi kenapa tidak diciptakan di hari pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Tapi justru di hari yang terakhir. Tuhan punya tatanan. Tuhan punya sistematika kerja. Teratur rapi. Semuanya dibikin indah dulu. Terang. Ada bulan, bintang. Ada laut, lautnya enggak kosong. Tuhan sudah menciptakan binatang yang berkeriapan di dalamnya. Langit enggak kosong. Ada burung-burung yang terbang. Tuhan membuat tumbuh-tumbuhan semua. Diciptakan dulu semua. Baru manusia dibuat. Tuhan memplanningkan begitu rupa. Dan waktu kemudian. Next. Next. Kemudian Tuhan itu waktu menciptakan manusia juga. Manusia itu enggak cuma dilepas. Lepas. Oh kamu mau kemana? Itu sudah ada, sudah lengkap semua. Enggak loh. Tapi Tuhan itu membuat taman dulu. Tuhan itu membuat taman. Tuhan ahli taman. Tuhan membuat taman di Eden. Dan taman yang indah itu. Disitulah Tuhan menaruh manusia. Manusia diambil, ditempatkan disitu. Hari ini. Tuhan juga sudah membuat taman-taman itu. Di dalam hidup pernikahanmu. Ada yang di Cikurubuk. Ada yang di Balong Kanyun. Ada yang di Selakaso. Ada yang di Yudanegara. Itu taman Eden. Yang Tuhan buat. Dan Tuhan mengambil Anda dan saya. Di masing-masing tempat yang Tuhan telahkan. Untuk Anda dan saya tinggal disana. Eden bicara kesukaan. Pastikan Eden yang Tuhan bikin. Itu menjadi taman kesukaan Anda dan Tuhan sendiri. Amen saudara. Jadi Tuhan itu sudah merancangkan. Dan Tuhan menumbuhkan pohon-pohon. Untuk pohon saja ada sungai yang Tuhan buat. Untuk mengairi dan membasahi itu taman. Jadi untuk keperluan kita Tuhan sudah detail banget dan teratur. Pahami ini. Jadi keluarga ada. Sebelum keluarga ada. Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan gak hanya itu. Ada penyediaan Allah. Tuhan berfirman. Aku memberikan kepadamu segala tumbuhan. Tuhan gak hanya beri makanan buat kita. Tapi Tuhan kasih pohon. Kasih tumbuhan. Untuk jadi makanan. Jadi sebelum manusia merasa lapar dan mengerang. Lapar. Pusing. Lemas. Makan. Sebelum berteriak itu. Tuhan sudahkah kasih. Jadi Tuhan ngerti. Dan berikutnya. Gak hanya makanan. Pakaian saja Tuhan urus. Waktu manusia sudah jatuh dalam dosa. Kan kita mencatat bahwa Adam hawa ambil daun pohon arah untuk menutup malunya. Tapi kan mereka mau diusir keluar dari taman Eden. Itu ya karena dosanya. Tapi Tuhan itu ngurus benar loh saudara. Mereka tidak dibiarkan keluar dari taman Eden. Dengan daun yang berlilit di tubuhnya. Alkitab mencatat. Tuhan Allah membuat pakaian. Tuhan membuat pakaian. Ahli garmen. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Jadi suami istri pakaiannya diurus sama Tuhan. Kan gak hanya diurus sampai firman Tuhan katakan. Lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan membuat dan memakaikan itu kepada manusia yang berdosa ini. Suara dari hal ini kita melihat bahwa ada penyediaan Allah yang disediakan buat keluarga-keluarga. Amen. Itulah sebabnya Tuhan berkata jangan khawatir dengan makananmu. Dengan pakaianmu. Dengan tubuhmu. Karena Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi bicara hal ini. Bicara ke suatu keluarga yang kokoh. Tuhan jadi jaminannya. Amen. Tuhan jadi sumbernya. Tuhan jadi penyedianya. Tapi ada satu rumus, satu kunci yang dibukakan di Matius 33. Oleh sebab itu cari dulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Cari kerajaan Allah dengan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Jadi saudara, kita melihat bahwa Allah tidak hanya jadi pembangun dan perancang-perancang dan pembangun keluarga. Tapi hati Allah ada di dalam keluarga-keluarga. Amen. Hari ini sebelum engkau menjerit, engkau memerlukan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan menyediakan itu. Pastikan engkau dan saya merasakan dan menikmati itu. Kami merasakannya, 10 bulan pertama, anak pertama setelah 10 bulan, kami dapat surprise dari Tuhan. Kaget banget karena ternyata saya dinyatakan positif hamil untuk anak yang kedua. Wah, masih 10 bulan, masih netekin nih anak yang pertama. Katanya nih, kalau netekin tuh gak subur lah yang gitu-gitulah. Tapi semua tidak ada yang lolos dari kontrol, Tuhan. Amen. Hamil, saudara. Hamil dan kemudian keluarga tahu bahwa ini sudah hamil anak kedua saya, masih gendong anak saya itu. Sudah hamil lagi, saudara. Hebat ya, Tuhan kasih kesuburan luar biasa. Gak usah pergi ke dokter. Tapi saudara, eh ini loh, papah mertua saya nih loh. Bisa gini, udah kasih aja tuh anakmu yang kedua sama cicimu itu. Saudara kembar saya belum punya anak. Kemudian tante saya juga bilang, sudah kasih aja itu buat anakmu, buat saudara kembarmu kan belum punya. Hari ini sampai hari ini juga belum punya, saudara. Tapi waktu suami saya dengar, dia bilang apa? Biar sepuluh anakku, itu darah dagingku. Itu buat anakku. Singkat ceritanya, wah hati saya ini jadi mantep. Pokoknya saya menjalan itu dengan happy sekali. Karena bos saya juga support. Aku senang lihat kamu hamil lu sih. Kamu kalau hamil itu sehat banget dan bla bla bla. Tapi singkat ceritanya yang saya mau sampaikan bahwa ada penyediaan Allah. Di tengah itu anak itu mau lahir. Suami saya dapat pekerjaan baru dengan fasilitas, dengan segala sesuatunya yang lebih dari yang kemarin. Dan promosi dari Tuhan. Kebetulan juga saya dapat undian. Jadi rasanya menyambut kelahiran anak kedua itu, kita betul-betul merasakan bahwa penyediaan Tuhan itu sudah disediakan sebelum anak ini lahir. Jadi saudara, jangan pernah khawatir. Amen. Penyediaannya sempurna. Tidak hanya itu, ada tuntunan Tuhan juga. Ada pengaturan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Tuhan memberikan tuntunan buat keluarga-keluarga. Saya menjelaskannya di sini, rambu-rambu. Apa bentuknya? Ada perintah, ada larangan, ada ketetapan, ada peraturan. Jadi Tuhan sudah menyediakan itu, tapi Tuhan juga memberi kelonggaran buat manusia. Tapi Tuhan juga menentukan batas-batasnya. Di taman Eden yang Tuhan bikin, Tuhan bikin kasih perintah sama keluarga ini ya, Adam Hawa. Semua pohon boleh kamu makan dengan bebas. Tuhan kasih kelonggaran, tapi Tuhan juga kasih batasannya. Tetapi itu tuh, jangan ya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan melarang, Tuhan juga menjelaskan. Jangan, jangan. Kalau kamu makan, pasti, pasti nih. Sudah jelas, pasti kamu mati. Sudara, Tuhan memberi tuntunan. Tuhan memberi rambu. Sudah diberitahu loh, sudah diwarning loh, sudah diperingatkan loh. Kepada keluarga, firman Tuhan menjelaskan banyak hal untuk pernikahan suami istri. Yang sudah dipersatukan, jangan diceraikan. Bagaimana anak-anak harus hormat kepada orang tua dan banyak hal tentang bisnis, tentang pernikahan, tentang rumah tangga, tentang menghadapi keuangan dan segala sesuatu. Tuhan sudah kasih tahu di sini, peringatan-peringatan ada di sini. Dan ini terbuka untuk kita semua. Masalahnya, next. Keluarga sekarang diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Tuhan sang perancang dan pembangun keluarga. Tuhan sudah melakukan semuanya all in. Semua lengkap. Selanjutnya, terserah Anda. Tuhan kasih kehendak bebas. Pilihan dan keputusanmu, pilihan dan keputusan keluarga akan menentukan bagaimana keluarga Anda. Kekokohan sebuah keluarga ditentukan di titik ini. Tapi kita melihat bahwa manusia gagal mentaati, mengikuti rambu-rambu Tuhan. Ada faktor X, ada tipu daya iblis yang harus dihadapi oleh manusia. Bagaimana kecakapan keluarga dalam menghadapi dan meresponi tipu daya iblis di zaman akhir ini. Akan menentukan kekokohan, pernikahan dan keluarga Anda di hadapan Tuhan. Akibat pilihan yang salah, akibat pilihan yang salah, akibat terperdaya, pelanggaran yang dilakukan. Keluarga ada dalam masalah besar. Berapa banyak masalah yang terjadi di keluarga kita, di keluarga sahabat kita, di kota ini, di gereja ini. Apa yang menjadi akar penyebabnya? Satu akar penyebabnya ada di titik ini. Salah pilih, salah ambil keputusan. Gak mampu untuk taat, untuk patuh sama Tuhan. Suara kekokohan keluargamu ditentukan dari keseriusan keluarga Anda untuk meresponi Tuhan. Kasihnya Tuhan untuk keluarga. Hari ini sampai sejauh mana kasih keluarga kepada Tuhan yang menjadi sumber. Kasih keluarga kepada Tuhan yang menjadi perancang agung atas keluarga Anda dan saya. Rancangannya besar, berkatnya besar, anugerahnya besar. Tuhan membangun dan menyiapkan itu. Tapi sebaliknya dengan iblis. Iblis akan berusaha menggempur, menggempur keluarga. Menghancurkan dan menjauhkan semua yang Tuhan rancangan supaya gak terjadi. Ini semua kembali kepada keputusan kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Bagaimana kesepakatan keluarga untuk meresponi Tuhan. Itu menentukan kekokohan Anda, keluarga Anda di hadapan Tuhan. Berani bayar harga? Berani ambil resiko untuk menaati Tuhan? Itulah sebabnya. Musa mengumpulkan semua orang Israel atas perintah Tuhan. Dan dia membentangkan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa. Sepuluh perintah Tuhan sudah tulis itu di dua loh batu. Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk ajar itu orang Israel. Keluarga-keluarga harus diajar. Untuk apa? Ulangan pasal enam. Ini satu perikop yang berjudul kasih kepada Tuhan merupakan perintah yang utama. Ada tanggung jawab utama keluarga. Ada tanggung jawab utama buat ayah, ibu, dan anak-anak cucumu. Untuk apa? Hidupmu, waktumu, konsentrasimu. Prioritas yang utama adalah untuk Tuhanmu. Sampai sejauh mana keseriusan ini ada dalam keluarga. Menentukan bagaimana engkau dan saya. Perintah yang adalah ketetapan untuk apa? Untuk dilakukan, untuk ditaati. Untuk menjadi gaya hidup. Hari ini gaya hidup kita itu gaya hidup yang mana? Apakah firman Tuhan jadi landasan yang jelas? Buat keluarga Anda, apakah firman Tuhan sudah jadi standar yang kuat? Dalam keluarga Anda, di bisnis Anda. Cara mempertimbangkan segala sesuatu, cari menantu. Cari partner, kerja. Menyikapi masalah, dirugikan orang. Di fitnah orang. Bagaimana cara Anda menyikapi ini? Apakah firman Tuhan jadi standar Anda? Atau pakai cara sendiri? Atau pakai cara dunia? Atau join dengan kuasa gelap? Malah semua ditentukan oleh keputusan Anda. Tuhan kasih firmannya. Tapi semua tergantung keputusan Anda. Ayat 2 kita baca bersama. 2-3 Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan alamu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Tuhan mau supaya seumur hidup kita, dari kecil sudah dididik nilai firman itu. Remaja, pemuda, punya anak satu, punya anak dua, tetap seumur hidup Tuhan mau kita melakukan itu dengan setia. Supaya lanjut panjang umurnya. Lakukan itu dengan setia. Firman Tuhan katakan, supaya baik keadaanmu. Baik keadaanku katakan. 1-2-3 Baik keadaanku. Jadi baik tidaknya keadaan Anda dan saya ditentukan dari pilihan kesungguhan Anda untuk melakukan firman. Saya berkata firman. Saat firman dilakukan, firman itu membawa dampak buat kehidupan kita. Bicara tentang orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan tentang takut akan Tuhan. Ayub. Tuhan sendiri bilang bahwa enggak ada orang yang sama seperti dia di negeri ini. Dia takut akan Allah saleh, jujur menjauhi kejahatan. Jadi suci banget nih si Ayub ini. Dan bisa ditayangkan enggak Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10. Suara, bicara tentang takut akan Tuhan ngalamin keadaan baik itu pasti. Ini hukum, ini hukum rohani, ini firman. Jadi Anda yang hidup benar-benar di poin, di titik ini. Kita enggak harus pusing seperti orang lain pusing. Tuhan akan mengerjakan di dalam kasih karunia. Karena ada kasih karunia Tuhan di dalam ketaatan. Sementara orang lain harus bayar harga dengan berjuang begitu rupa. Tapi orang benar layak mendapat bagiannya di hadapan Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan di rumahnya. Serta segala yang dimilikinya. Nah ini loh, Iblis saja ngakui. Ini loh orang saleh. Tuhan itu ngomong sama Iblis tuh. Kamu lihat enggak tuh ada Ayub yang itu hidupnya jujur menjauhi kejahatan. Terus dan seterusnya. Terus Iblis kan berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan engkau? Dan Iblis berkata, Nah kan engkau tau Tuhan yang memagari, membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya. Jadi ada pagar Tuhan di hidupnya Ayub dan di rumahnya serta segala miliknya itu dikurung sama Tuhan. Dipagari sama Tuhan. Sehingga Iblis atau musuh enggak bisa nyentuh. Iblis tuh ngakui poin ini. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, karena dia hidup benar. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Iblis ngakui. Jadi hukum rohani ini pasti terjadi dalam kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Ayat yang lain dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, Malaikat Tuhan itu berkeliling, berkemah di sekelilingnya dan meluputkan mereka. Mereka tidak akan kekurangan. Ayat yang lain dimasukkan juga katakan, Engkau memberkati orang benar dan engkau memagari dengan anugerah. Jadi ada pagar anugerah orang-orang takut akan Tuhan. Hari ini kalau kita mau ngalamin kekokoan di zaman resesi yang serba enggak jelas ini, saudara. Harus apa? Kerja iya pasti. Jangan dibilang nanti, tuh firman Tuhan sudah bilang yang penting baca Alkitab sama ya sudah enggak usah kerja. Enggak loh, saudara. Kerja tetap kerja. Lakukan bagianmu. Tapi dasar dari engkau melakukan bagianmu di hadapan Tuhan. Nomor satu, lakukan firman itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan Anda. Kompromi? No. Mesti murni kebenaran itu. Dan pembelaan Tuhan itu nyata banget. Berikutnya juga, enggak hanya berhenti di sini. Keluarga yang kokoh akan melahirkan generasi-generasi yang kokoh. Ada satu tugas Tuhan buat keluarga. Yaitu apa namanya? Pemuritan. Ajar anakmu berulang-ulang tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi enggak cukup orang tua, anak-anak mesti tahu Alkitab. Kami sedang sekolah minggu, saya akan melakukan gerakan anak baca Alkitab. Mencintai Alkitab. Pak Rupin minta, Bandung, Tasik, Jakarta. Semua melakukan. Di remaja? Ya. Di yud? Ya. Di pemuda. Soalnya kita mau membangun generasi yang kudus, yang unggul, dan yang siap untuk Tuhan nanti datang. Itu siap enggak mereka? Kalau kita siap, anak-anak kita siap enggak? Caranya apa? Bawa mereka ini ke firman Tuhan. Kita mau latih mereka dan kita perlu join dengan orang tua. Pastikan orang tua support untuk hal ini. Karena tugas dan tanggung jawab mengajar anak adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Orang Yahudi zaman dulu, waktu saya sempat mendapat pelajarannya. Orang Yahudi zaman dulu itu mengajar anaknya. Mengajar ya, bukan mengajar gini. Mengajar anaknya firman Tuhan itu dalam setahun itu rata-rata 480 jam. Dalam satu tahun. Kalau di rata-rata 365 hari berarti sehari satu jam lebih orang-orang Yahudi itu melakukan firman Tuhan perintah Musa ini. Mereka ngajar, orang tua ngajar anak-anaknya tentang firman Tuhan satu hari rata-rata satu jam lebih. Bagaimana dengan keseriusan Anda untuk mendidik anak-anak Anda di dalam Tuhan? Kalau enggak satu jam, setengah jam mau enggak? Apakah dengan setengah jam Anda akan terpenggalai pekerjaan Anda? Enggak. Bayar harga untuk ini, untuk Anda ngalami. Hasilnya, hasilnya adalah Mas Musa 112 Berbagialah orang yang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita baca ayat yang kedua dan ketiga. Dua, tiga. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Orang yang sangat suka sama perintah Tuhan, keluar anak cucunya akan perkasa. Tidak hanya tubuhnya karena minum susu endomelek, minum vitamin, bla-bla. Tapi rohnya perkasa menghadapi arus zaman seperti ini. Butuh apa? Butuh anak-anak yang perkasa. Suatu hari saya kaget. Anak saya setelah melakukan ujian, dia berkata sama saya gini. Mama, kemarin itu, sebelum ujian, saya ditawarin, Semi ditawarin untuk beli soal, soal ujian. Sampai dipaksa, saya kaget. Kamu beli enggak karena ujian kan sudah lewat? Ya enggak lah, enggak mau. Jadi sudah tahu nilainya itu untuk pengaruh-pengaruh itu enggak jelas, tegas. Enggak gitu loh. Ada tawaran-tawan mereka sudah ngerti standarnya. No, perkasa. Dan di dalam kebenarannya dia akan ngalamin berkat, dia akan ngalamin rido dan anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan membawa hikmat, memberikan hikmat dikatakan. Firman Tuhan mengajar, menuntun orang, memperbaiki kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran. Dan orang benar tidak akan goyah untuk selamanya. Tidak takut dengan kabar celaka, hatinya teguh. Kami ngalamin, saudara. Jadi karena memang firman Tuhan ini jadi sesuatu yang kuat, jadi dasar dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Kami, kami belajar itu. Kami sampai hari masih belajar. Tapi kami ngalamin benar pembelaan Tuhan, penuntunan Tuhan, pengaturan Tuhan. Jadi di masa krisis moneter yang lalu, sementara orang lesu kondisi, orang susah cari kerja dan yang lainnya. Dalam anugerah Tuhan, ini brand manager di perusahaan-perusahaan, di suami saya ini brand managernya di off semua. Sudah dihentikan semua. Nah ini Wahyudi ini, dia posisi di Semarang. Dia di up, dia dipromosikan. Dia posisi di Semarang sebagai marketing manager waktu itu. Di up, dipromosikan, naik. Jadi pimpinan di Surabaya, brand manager di Surabaya. Sementara yang lain di off dan hanya satu cabang yang berdiri, Wahyudi diangkat. Ini di kondisi krismon. Apa dia minta? Apa dia meronta-ronta dengan perusahaannya atau minta sama Tuhan? Tidak sempat minta. Tapi Tuhan itu mengatur. Karena ada penjagaan Tuhan. Di kondisi goncang, Tuhan jaga. Jadi kekokohan, satu situasi kehidupan, bisnis, rumah tangga Anda. Ada penjagaan dan protek Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Amen. Bicara kasih karunia Tuhan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan bisa. Apa yang tidak mungkin dibuat Tuhan mungkin. Dan kemudian dia sempat setelah itu kerja di sebuah perusahaan. Perusahaannya ini ternyata mau tutup. Ini perusahaan yang beda lagi. Perusahaan mau tutup. Tapi Tuhan itu luar biasa. Suami saya sudah ditarik untuk kerja di sebuah perusahaan yang lain. Ternyata perusahaan ini mau tutup. Jadi kita itu tidak tahu saudara apa yang terjadi. Tuntunan Tuhan itu kuat banget. Kalau tadi kita nyanyi, Tuhan itu nyata hadir di sini. Tidak hanya di gereja Tuhan hadir. Tuhan hadir dengan sangat nyata dalam hidup Anda. Tuhan hadir sangat nyata dalam keluarga Anda. Dia bertanggung jawab dengan kuat untuk anak mantu cucumu. Dan hidup semua kita. Ya, next. Saya menyimpulkan sebagai satu poin. Karena saya bahas di awal, keluarga yang kokoh dibangun di atas dasar yang kokoh. Rumah yang kokoh dibangun dengan fondasi yang kokoh. Dan fondasi itu apa? Firman Tuhan dan ketaatan. Ucapkan bersama dua tiga. Firman Tuhan dan ketaatan. Mari suara kita jadi orang-orang yang rakus akan firman. Dan mari kita punya hati yang baru. Firman Tuhan katakan ya. Aku akan memberi hati yang baru kepadamu. Hati yang taat. Saya perlu itu. Anda perlu? Anda perlu hati yang taat? Anda perlu hati yang taat? Tuhan akan beri itu. Ya, next. Tuhan berkata, Yesus berkata. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku setelah melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu. Dengan siapa ia dapat disamakan? Yesus membuat analogi, membuat satu persamaan. Orang yang datang sama aku, yang mendengar perkataanku dan melakukan. Nah ini loh, tadi yang diajarkan Musa juga ya. Yang Tuhan kehendaki. Orang-orang yang seperti itu diumpamakan seperti apa? Dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Dan ketika air bah datang, banjir melanda. Rumah itu tidak goyah, tidak dapat digoyahkan. Jadi orang-orang takut keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, tidak bisa digoyahkan. Kita lihat Sadramesa Abednego, dia terintimidasi begitu rupa. Dapur api yang panas tujuh kali lebih panas dari api biasa, sudah disiapkan. Tapi dia kekeh kokoh. Dan kita membuktikan bahwa api yang panasnya tujuh kali lebih panas dari api biasa, tidak mempan untuk sehelai rambutnya Sadramesa Abednego. Kebenaran itu mengkip benar-benar, memelihara benar-benar, menjaga Anda benar-benar saudara. Ini firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ini berlaku untuk engkau dan saya. Mari gairah untuk kuat mentaati Tuhan itu ada. Nuh itu keluarga yang kokoh di tengah arus zaman kejahatan. Pejat begitu rupa. Tuhan nyesel, Tuhan marah. Tapi Tuhan menemukan Nuh yang berani menentang arus. Tuhan mencari keluarga-keluarga seperti keluarga Nuh yang takut akan engkau di zaman seperti ini. Zaman serba sulit tapi engkau enggak kompromi, enggak cari jalan pintas. Engkau dan saya tetap berjalan dalam jalan kebenaran dan dalam terang firman. Dan dia mendengar. Tuhan itu kasih tuntunan. Amen. Tuhan mau bikin murka Tuhan, Tuhan kasih berita. Dan Nuh mendengar. Di kondisi resesi, kondisi yang serba sulit. Tuhan saya percaya, Tuhan bicara kepada Anda. Untuk bisnis Anda, untuk anak Anda. Untuk saya, Tuhan berbicara. Masalahnya Anda dengar enggak? Tuhan bicara. Nuh dengar dari A sampai Z. Buktinya ya, kejadian 6 ayat 22. Nuh melakukan semuanya. Sudara, bikin batera, Nuh. Dari kayu gofir, ukurannya sekian hasta, sekian hasta, sekian hasta. Bertingkat tiga. Bikin patok dari sini-sini. Mangkep semuanya, Sudara. Jadi bikin batera, bateranya juga enggak bocor. Bateranya juga enggak oleng. Waktu air bah datang. Karena apa? Kita ngikut, ngikut Tuhan. Semua yang diperintahkan, dia lakukan semua tepat. Sepertilah itu, Sudara. Tuhan. Beri telinga seperti Nuh. Beri hati seperti Nuh. Beri kekuatan dan kemampuan seperti Nuh. Di zaman yang jahat ini. Sehingga mursat murka Tuhan datang. Engkau dan saya itu diselamatkan. Amin, Sudara. Next. Next. Kita baca ayam saldi kali 13. Dua, tiga. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Mari, mau pilih yang mana? Ayo. Roh Kudus membantu anda dan saya untuk kita taat sama Tuhan. Yang kedua, cepat saja terikat dalam kasih. Ucapan bersama. Dua, tiga. Terikat dalam kasih. Rumah yang kuat ditentukan dari fondasinya. Rumah yang dibuat itu terdiri dari banyak elemen. Ada benda keras, ada kayu, ada batu, ada pasir, ada besi. Semua elemen itu terpadu. Ini, Sudara. Kita lihat gedung ini. Indah. Ada banyak unsur. Kayu, besi. Semua ada. Ada kainnya. Semua itu indah. Karena apa? Nempel. Nempel. Terikat. Nempel. Nah, Sudara. Keluarga. Ada istri. Ada suami. Cowok, cewek. Maunya beda. Niatnya beda. Kesukaannya beda. Keluar lagi anak satu. Yang satu maunya ini. Anak kedua yang satu maunya itu. Anak ketiga yang satu maunya itu. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kita baca bersama dua, tiga. Dan di atas semuanya itu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semua yang berbeda itu ada satu yang bisa menyatukan, mengikat. Itu apa namanya? Kasih. Ucapkan bersama dua, tiga. Kasih. Kasih itu mengikat, Sudara. Kasih mengikat suami, istri. Untuk kita ada pada komitmen kita di hadapan Tuhan. Kasih membuat anak-anak bisa tunduk sama orang tua. Orang tua mengasih anak, istri. Mengasih suami, suami. Mengasih istri, istri tunduk kepada suami. Dan kasih itu enggak cuma mempersatukan. Tapi menyempurnakan. Menyempurnakan. Ucapkan bersama dua, tiga. Menyempurnakan. Mau pernikahannya disempurnakan. Mau keluarganya disempurnakan. Junjung tinggi kasih di dalam keluarga. Suatu hari ada dua sepasang suami istri datang seorang konselor. Karena pas ya marah, berantem. Datang ke konselor dan sementara duduk di meja konselor. Belum ditanya ini lagi ngapain. Si suami sudah. Ini istri muka. Si istri juga. Wah, dia. Wah, ini jadi kayak apa saudara? Kayak wayang. Gini ya, saudara. Si konselor enggak sempat ngomong. Setelah omongan mereka habis, baru si konselornya kasih kertas. Sama si suami. Eh, sama bullpen. Buat suami, kasih kertas kepada istri dan bullpen kepada istri. Si konselor berkata, silahkan tulis. Suami, tulis apa yang menjadi hal-hal yang baik dalam istrimu. Cari. Istri, cari hal-hal yang baik dari suamimu. Tulis. Apa respon mereka? Apa respon mereka? Baik, baik. Apanya yang baik? Diam, saudara. Dilihat saja. Kertas kosong itu cuma dilihat. Tapi lama-lama. Konselornya juga diem. Nunggu. Pokoknya saya nunggu. Akhirnya si cowok ambil bullpennya. Tulis. Lihat suaminya nulis. Istrinya. Enggak usah nulis. Tapi dia nulis. Tulis juga ambil bullpennya. Tulisannya jelek. Bukan menulis halus. Tulis jelek. Terus tulis lagi. Setelah itu. Kertasnya dilempar. Gitu ya. Kasihkan ke konselornya. Kemudian si konselor berkata. Kembalikan lagi ke si suami. Kasih sendiri ke istrinya. Kasih sendiri. Kertasnya dilempar. Si istri juga bales. Gitu enggak? Gitu enggak? Gitu enggak? Konsulornya kasih tahu. Baca. Baca. Si istri dulu yang baca. Waktu baca. Bukan ketawa saudara. Nangis. Nangis. Kertas aja sampai. Ya rambut gini. Dan kemudian dia. Dan kemudian apa suaminya? Apa saudara? Konselornya itu enggak sempat ngomong yang macam-macam. Cuma gitu aja. Jadi kebaikan. Yang dicari. Sementara lagi marah. Banyak baiknya lah pasti. Daripada buruknya. Kasih mempersatukan. Dan kasih akan menyempur. Seperti lima jari ini. Keluarga itu seperti lima jari ini. Dalam satu tangan ini kan satu rumah. Ada jempol. Hah? Gue mah biar tebal gini kendut. Tapi gue nih pokoknya kalau ada yang bagus-bagus. Yang istimewa. Ah gue yang nongol. Hebat istimewa. Gue yang terutama. Telunjuk. Pokoknya kalau aku sudah nunjuk gini. Semua orang pasti nurut dan melakukan apa yang dibilang. Aku kekuasaan. Mau. Moal. Jari tengah protes. Lihat. Ayo. Siapa yang paling tinggi di antara anda? Omong. Pol. Jempol. Omong. Diam. Telunjuk. Siapa yang paling tinggi? Gue lah. Gak usah ngomong juga terbukti gue. Moal. Si jari manis. Biar gue lebih perendah dari elu. Tapi semua yang mahal-mahal. Semua yang bagus-bagus. Melingkar tau gak nih. Berlian nih. Melingkar nih. Jariku. Ganti-ganti. Hari Senin pagi ini. Selasa ganti. Rabu ganti. Dan bersusun-susun di sini. Elu mah sepi-sepi saja. Pinter-pinter ya saudara ini berargumennya. Lah ini si kelingking. Gue. Gue gak bisa apa-apa. Gue sih memang paling kecil. Terus gue nih. Juga ngenesbisan loh. Urusannya sama yang kotor-kotor. Malu deh gue. Tapi Tuhan Maha Adil. Ya. Sok silahkan. Lima jari. Masing-masing. Tunjukkan kesanggupanmu. Mari. Menyuap nasi. Pakai jari. Silahkan. Jempol. Gue mah. Suap nasi. Oh di sini kan orang Sunda. Orang Tasik. Cowok-cewek. Wah kalau makan ya saudara. Sok makan. Suap nasi. Pakai jempol. Kapan selesainya? Telunjuk. Kalau makan ketan sih lumayan ya. Makan nasi gimana? Ayo kita join. Dua-dua join. Suap nasi. Dua jari. Gak bisa. Gak bisa. Kita kompak-kompakan aja. Tiga-tiga ya. Tiga. Kurang nikmat. Empat-empat. Coba saudara. Menyuap nasi pakai empat jari. Coba bayangin. Kok ketawa. Empat jari. Ini kan gimana nih. Mau makannya gini saudara. Bencong memang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Si kelingking bisa enggak. Suap nasi bisa enggak. Sok silahkan berempat bisa enggak. Ini aku ya. Si kelingking tampil. Dan saat kelingking si kecil ini tampil saudara. Semuanya ini menjadi sempurna. Ambil nasi. Yang kecil menyempurnakan. Tuhan menaruh anda dalam keluarga dengan kondisi status yang berbeda. Tapi bukan untuk masing-masing. Ego tundukan kasih diangkat kuat untuk yang sempurna terjadi. Amen. Dan yang terakhir. Perlengkapan rohani. Ucapan selamat dua tiga. Perlengkapan rohani. Rumah yang kokoh. Fondasinya kuat. Semua elemennya terikat kuat. Tersusun indah. Ya. Dan yang penting adalah ada pengamannya. Rumah anda ada pengamannya enggak Bapak Ibu? Ada pengamannya? Ada ya? Apa? Ada alarmnya? Ada pintunya? Ada pintunya? Ada. Ada kuncinya? Oh ada. Sudah ada pintunya kok ada kuncinya? Pengaman. Ada pagarnya? Ada. Ada gemboknya? Ada. Ada herdernya? Wah lengkap saudara. Ada CCTV-nya? Ada. Wah lengkapisan ya saudara. Ada satpapnya? Wah lengkapisan. Saya ingat. Saya ingat. Suatu hari di komplek kami, di tempat tinggal kami, di komplek perumahan. Tengah malam saudara, anak-anak kami masih kecil. Tiba-tiba tengah malam di kesunyan dan di kelelapan tidur. Tiba-tiba terdengar suara, maling, 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 maling. Wah, kita dengar langsung gregap. Bangun, suami saya ini kalau tidur, bangun tuh kaget tuh bisa tiba-tiba melakukan apa. Nah ini suami saya itu gitu. Bangun, tapi saya sendiri juga bangun, maling, maling. Dan suaranya itu dekat sekali. Di dekat rumah kami. Dan sebentar kemudian terdengar suara orang melompat dari pagar masuk ke dalam rumah kami. Waduh, tapi diem saudara. Yang teriak-teriak di sana, ada orang yang melompat pagar dengan diem-diem masuk ke pagar kami. Wah, ini merinding nih saya cerita. Malingnya tau mesti yang masuk bersembunyi di rumah kami. Saudara, wah suami saya itu buangun keluar kamar langsung cari benda keras. Cari apa pentung. Cari pentung, cari segala yang bisa dipegang untuk menghadapi ini. Karena sudah jelas itu masuk di pagar rumah kami. Dan singkat ceritanya, dia cuma bersembunyi saja. Dan kami nunggu diem gitu ya. Dan paginya memang betul. Rumah tetangga kami mau dibongkar oleh maling dan ketahuan. Dan malingnya itu bersembunyi di rumah kami. Tapi singkat ceritanya rumah kami aman. Dan sejak malam itu saudara, sampai beberapa hari itu kami itu trauma. Jadi tidur itu di samping tempat tidur itu ada pentungnya saudara. Jadi tidur itu bawa pentung saudara. Ada di sini yang tidur? Ada loh. Yang tidur bawa pedang itu ternyata ada. Saya pernah dengar cerita. Hah? Loh kan kita perlu jaga-jaga. Itu kan orang-orang negeri mungkin tidur bawa pistol kali ya saudara. Tapi saya merasakan bahwa ya pengaman itu perlu. Dan Tuhan memberikan perlengkapan senjata rohani dan yang dimaksud dengan kokoh di dalam Tuhan kuat. Keluarga yang kuat di dalam Tuhan itu yang seperti apa? Yang duitnya banyak, yang bankingannya banyak. Ya, tapi Tuhan mau kita baca bersama. Itu suna mayat 10. Dua, tiga. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saat kita keluarga terhubung dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu yang akan memprotek kita. Kita tidak hidup dan kuat karena kegagahan kita, tapi ada protek Tuhan. Kenapa? Karena perjuangan kita itu melawan oknum. Ada oknum yang dilawan oleh keluarga-keluarga. Keluarga sadari bahwa ada musuh keluarga. Siapa dia? Roh jahat, penguasa, penghulu di udara. Roh bentuknya. Dia pemerintah, pemerintah, pemerintah. Ini pemerintah ini bicara apa? Ada kabinetnya, saudara. Pak Jokowi punya kabinet. Ini pemerintah kuasa gelap, roh jahat di udara punya kabinet. Punya strategi, perang strategi melawan, saudara. Bagaimana dengan keluarga? Siap enggak keluarga menghadapi musuh? Ya, next. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, kena-kena seluruh pengerakapan senjata Allah. Dengan satu tujuan apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada tipu daya-tipu daya iblis buat suami-suami, istri-istri, anak-anak, keluarga-keluarga, dan hamba Tuhan-hamba Tuhan semua. Engkau harus bertahan. Ada tipu daya, ayo bertahan. Apa senjatanya? Kebenaran yang benar yang benar yang mana aku harus tahu dan itu yang harus dipegang. Apalagi iman. Iman kepada Tuhan itu seperti perisai tameng untuk menjaga anak keluarga. Terus apalagi firman Tuhan. Kemudian ketopong keselamatan dan kasut kerelaan untuk memberitakan injil. Injili anggota-anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Saya menginjili engkong saya. Ya, tiga hari sebelum meninggal, saya sempat melayani engkong saya dalam tununan Tuhan. Padahal engkong saya sehat. Saya injilin sampai terima Tuhan Yesus. Tiga hari kemudian engkong saya enggak mau makan sama sekali. Dan selama tiga hari enggak mau makan, engkong dipanggil Tuhan. Tapi aduh leganya, engkong sudah dicatat namanya di surga. Om saya sekarang sudah meninggal. Tapi beliau saya bimbing untuk percaya Tuhan. Saya ajak berdoa setiap hari berlutut saya ajarin. Dia meninggal dalam Tuhan. Saya punya tanpa yang belum percaya Tuhan. Saya juga injilin. Buat apa? Kita jadi keluarga yang kokoh di bumi kalau anggota keluarga kita masuk neraka. Sudara, kasut kerelaan. Ini tugas Anda dan saya. Dan supaya apa? Dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri. Ayo kita berperang. Melawan kuasa setan yang sedang menyerang anak-anak lewat gadget. Lewat pengaruh apa? Hari ini pergaulan yang begitu merusak. Kekuatan iblis yang mendominasi untuk merusak generasi. Merusak gereja Tuhan. Merusak kekudusan keluarga. Supaya keluarga tidak menikmati rahmat Tuhan. Tuhan mau supaya kita berhasil melawan itu dan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatunya. Keluarga engkau butuh senjata. Dan senjata itu bukan penerong, bukan pedang, bukan pistol tapi kebenaran. Itu senjata. Iman itu senjata. Firman Tuhan itu senjata. Dan saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang ibu yang namanya Ibu Sum. Ini seorang anak Tuhan yang sempat ngalamin sakit stroke, lumpuh. Tapi dalam kuasa Tuhan, ibu ini ngalamin jambahan Tuhan sembuh total tanpa bekas. Jadi luar biasa ya stroke ngalamin sembuh total karena mujijat Tuhan. Dan ibu ini tinggal bersama keluarganya. Yang keluarganya itu semuanya belum percaya Tuhan. Jadi di keluarga itu hanya satu yang percaya yang namanya Ibu Sum ini. Dia tinggal di situ. Nah waktu dia tinggal di situ beberapa saat kemudian si keluarga yang belum percaya ini buka warung. Buka warung di kompleks rumahnya itu. Dan sementara dia buka warung. Teman-temannya beberapa tetangganya juga ikut buka warung. Wah terjadi apa? Persaingan. Tapi orang-orang melihat, tetangganya melihat. Kalau siang malam warungnya ini dari saudaranya Ibu Sum ini laris isan gitu ya. Laris banyak orang berkunjung ke sana dan membeli. Singkat ceritanya, ini ada kecemburuan. Satu pagi waktu mau buka toko, ini keluarganya Ibu Sum yang belum percaya Tuhan ini kaget. Waktu buka mau buka pintu warung, tiba-tiba ada bunga, mawar, ada beras kuning, ada. Orang yang belum percaya Tuhan langsung berpikir. Oh ini nih, ini ada gara-gara ini orang mau cari gara-gara. Mau mempengaruhi dagangan kita nih. Kita jangan tinggal diam. Keluarganya, suam istri. Kita jangan tinggal diam. Kita harus cepat-cepat cari penangkalnya. Mereka, ayo cari dukun sakti. Mereka cari informasi, datanglah ke seorang dukun yang menurut mereka dukun yang paling sakti. Waktu dia datang, dia berkata, itu saya di copa-copa-copa japuh gitu ya, supaya ini kayaknya warung saya ini mau diganggu. Dan saya minta, Pak Dukun, saya minta penangkal Pak Dukun, supaya tetap dagangan saya tetap laris dan tambah laris. Kemudian Pak Dukun, oh ya ya, oke oke. Kemudian Pak Dukun ini mulai menundukkan kepalanya dan dia komat-kamit. Komat-kamit, komat-kamit, komat-kamit. Gumbel-gumbel-gumbel gitu kali ya. Dan kemudian sementara dia itu berkusuk dengan doanya itu, kemudian dia berteriak seperti ini, kamu tidak perlu cari penangkal. Tidak perlu cari penangkal, saya kesini mau cari penangkal, itu nyata, itu betul penyata. Tapi Pak Dukun bilang, tidak perlu cari penangkal karena kamu sudah punya penangkal. Maksudnya, sudah ada penangkal di rumahmu. Maksudnya, orangnya pakai perempuan, tua, pakai kebaya. Ada penangkal di rumah, perempuan pakai kebaya. Siapa? Itu tuh, di dalam orang itu ada rohnya. Dan rohnya orang, di dalam orang itu rohnya kuat banget itu. Tidak ada yang bisa menandingi itu. Kekuatan apapun tidak ada yang bisa menandingi. Saudara, ini Pak Dukun yang bilang, ini kisah nyata, ini sebuah kesaksian. Pak Dukun sendiri mengakui bahwa ada roh yang luar biasa di dalam diri seorang anak Tuhan yang namanya busum ini. Maksudnya itu busum. Keluarga ini ngeh, oh busum. Oh iya, iya. Terus Pak Dukun bilang, kamu harus baik-baik dengan dia. Jaga dia, supaya warungmu terjaga. Sehingga ceritanya, besok minggunya si orang ini salah satu dari keluarga itu percaya kepada Tuhan dan berangkat ibadah ke gereja. Nah yang saya mau katakan kepada saudara, iman di dalam Yesus Kristus. Itu Tuhan itu ada di dalam diri orang percaya. Ada roh Tuhan di dalam diri Anda dan saya. Amen. Dan roh itu bukan roh yang roh ecek-ecek. Dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan itu semua kekuatan dan roh apapun akan tunduk kepada roh Tuhan. Roh Tuhan lebih besar dari roh apapun juga. Kalau Dukun saja bisa menganggap dengan sebuah statement dan penilaian seperti ini, bagaimana dengan keluarga dan anak-anak Tuhan. Ada protek Tuhan. Ada penjagaan Tuhan. Iman di dalam Yesus. Membawa kuasa, menyelamatkan dan menjaga. Amen. Pastikan iman Anda kepada Kristus. Percaya Anda kepada firman. Makin kuat. Dan itu menjadi protek buat hidup kita. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang gak bisa disentuh oleh kekuatan apapun. Amen. Kekuatan setan, kekuatan kejahatan, gak akan mampu nyentuh. Karena pagarnya adalah malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri. Selamat membangun keluarga yang kokoh. Ngalamin anugerah yang limpah. Di tengah dunia yang porak-poranda. Segala sesuatu yang serba tidak menentu ini. Amen. Terima kasih telah menonton.